I don't care, I love it, I love it, I don't care. Ya, masih bersama Siva Aju dan juga ada Arshi. Ya. Oke, ini kita ngomongin sekarang. Nanti kita akan dengerin juga lagu terbaru mereka. Ya, betul. Ya, dan ini kita ngobrol dulu sama Siva. Siva ini kan awal terjunya kan sebagai... ...keduduki entertainment sebagai pemain film ya. Dan sekarang udah dikenal juga di dunia musik sebagai penyanyi. Kamu sendiri lebih suka main film atau nyanyi? Sebenernya kalo nyanyi tuh aku hobi sih. Dari kecil aku tuh doyan banget nyanyi. Emang suka nyanyi dari kecil. Jadi bingung sih kalo disuruh pilih. Cuman untuk saat ini mungkin main... ...masih jadi seorang aktris kali ya. Karena kan aku juga baru mencoba. Karena kalo nyanyi aku masih berusaha menemukan... ...tempat aku gitu. Tapi udah mulai nyaman dulu? Nyaman banget apalagi duetnya Marsy dibantuin banget. Oh ini berarti project pertama kamu ya? Gak pertama sih cuman... ...baru kali ini aku bener-bener serius. Eh kita ngomongin lagu favorit yuk. Lagu favorit masing-masing. Dari mulai dari Desta. Gue? Iya. Oke. Kalo... Banyak pasti. Cuman yang terlintasnya di kepala. Oke. Ya mungkin banyak orang gak gitu tau kali ya. Gapapa ya? Gapapa. Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses. Tandar banget ya? Tandar banget. Semua orang tau lagi. Gue itu kalo terlintas lagu... ...gue lagu-lagu The Beatles sih gue. Satu aja lagu The Beatles apa? Oke lagu The Beatles Ticket to Ride. Karena itu lagu pertama yang gue pelajari drumnya. Ticket to Ride. Kalo Siva lagu favorit kamu... ...yang terlintasnya di kepala. Hmm... Bukan yang paling ya. Tapi... Yang sekarang kalo ngomong lagu apa di kepala kamu... ...ini langsung kamu keluarin. Lagu favorit. Aku lagi suka dengerin Shania Twain. You're still the one. Jadul juga ya? Jadul juga, iya. Yang mana, yang mana? Yang you're still the one. Looks like we made it. Gitu ya? Ya. Tasty. Tasty. Tarik dong. Kalo Arsi apa? Aduh susah juga ya. Iya. Di kepala lo sekarang nih. Tring apa lagu apa? Ada... Michael Frank. Uh. Tapi... ...exact judulnya gak ada sih. Vincent apa? Kaya For Good Times. Bagus lagu itu. Ya dan Arsi lagu-lagunya kan banyak mengandung... ...tentang cinta dan berbau romantisme. Tapi di kehidupan nyata lo itu... Lo tuh romantis apa gak sih orangnya? Engga deh kayak gue cuek banget mas. Kayaknya asli. Kalo pacaran cuek? Iya. Sering diprotes sama cewek lo. Kalo itu cuek banget sih gitu. Iya lebih diem kayak gitu. Tarolah misalnya lo suka gak surprise-surprise gitu gak ke... Engga. Engga. Oh iya? Engga. Ulang tahun ditutup matanya. Engga. Karena setiap hari itu udah hari yang spesial. Kita gak jalan-jalan. Asih. Jadi lo percaya Zodiac? Kayaknya anak-anak sekarang semuanya Zodiac ya. Zodiac? Lo lebih Zodiac atau CEO? Lebih... Gak tau. CEO perusahaan ya? CEO ya. CEO ya. Lo lebih CEO atau Zodiac? Kayaknya lebih sering Zodiac ya. Zodiac. Karena lebih common ya lebih biasa ya. Kamu apa Zodiacnya Arsi? Sagi. Sagittarius. Siva? Aku Cancer. Percaya atau ngikutin Zodiac? Aku lumayan ngikutin Zodiac. Oke. Tapi bukan yang kayak tiap hari ini akan mengalami ini. Sampai ada rising-nya gemini moon-nya ini. Waduh. Nah. Betul. Kita punya kenalan yang tau banget karakter seseorang lewat Zodiacnya. Langsung kita pahamkan teman kita. Ayo silahkan keluar ya. Mari Mbak. Itu di sana. Oh. Halo semuanya. Ketemu lagi bersama kita 2 Zodiac. Oke Zodiac yang pertama silahkan Cleo. Zodiac Cancer. Zodiac Cancer termasuk dalam grup Zodiac paling sensitif sama seperti Scorpio dan Pisces. Sehingga Zodiac Cancer takut dengan yang namanya penolakan dan sulit memaafkan mereka yang menyakiti hatinya. Namun Zodiac Cancer sangat protektif mati-matian terhadap orang-orang yang mereka sayangi. Wow. Gimana sih Pak? Sipa gimana? Bener gak? Bener gak kayak gitu? Kok kamu ketawa sih? Bener kayaknya banyak-bener. Kayaknya banyak yang cocok ini. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Bener ya? Sipa? Kenapa sih pernah gak lucu-lucu apa sih? Gimana sih? Emang nge-receh. Bener ya kayak gitu? Ada yang bener, ada yang kurang bener, ada yang setengah bener. Kenapa bener gak bisa dapet penolakan gitu? Atau sulit memaafkan? Gak sih kalo penolakan justru gak sih. Aku terbiasa dengan penolakan. Kalo tersakiti susah memaafkan bener gak? Mungkin bukan yang susah memaafkan. Mungkin aku maafin tapi kayak untuk bisa dapet kesempatan lagi enggak. Karena bekas lukanya itu masih ada tapi? Atau kayaknya cukup tau aja gitu. Tapi untuk bisa lagi. Cukup tau aja. Kalo protektif terhadap orang-orang yang kamu sayangi overprotektif? Itu bener. Gak overprotektif sih. Protektif. Protektif. Ada contoh gak? Kamu seperti apa? Orang-orang yang. Apa ya? Pastinya aku protektif banget sih sama orang-orang terdekat aku sama keluarga. Sama orang yang deket sama kamu. Ini berarti kamu protektif aku dong ya? Kita kan deket. Iya. Ya bisa dideketin lagi. Ini aku yang harus menjaga diri aku berarti ya? Iya. Dia tau loh. Protektif terhadap diri sendiri terhadap orang yang deket-dekat. Iya. Emang gue kenapa sih? Nah. Coba kalo arsi. Sagittarius. Seperti apa Cleo di Leo? Baiklah untuk Sagittarius. Cowok dengan dingin and jet. Gak tunggu ke dingin. Biar ada aktifasi gitu loh. Iya. Gak apa-apa ya? Cowok dengan Zodiac Sagittarius dikenal sebagai orang yang tidak begitu terkait dengan komitmen. Kalo benyakin dia gak akan berani berkontongan. Namun ketika sudah yakin Sagittarius akan sangat setia. Akan tetapi Zodiac Sagittarius merupakan salah satu Zodiac yang cepat move on. Apakah benar? Nah arsi. Nah. Kalah kok ya. Sekali pasti. Aku tahan. Aku tahan. Arsi bener gak kayak gitu? Bener gak? Masih ketang tapi mau tahan ini. Lu menggigil itu. Arsi bener gak? Kalo belum yakin lu tidak akan berkomitmen. Iya iya. Kayaknya ya. Iya. Susah ya. Tapi kalo udah yakin banget justru lu akan jadi orang yang sangat setia. Asli beneran. Arsi bukan asli. Arsi. Asli iya. Pernah soalnya sama gue pengen lu aja. Berhubungan 5 tahun gak capek? Enggak. Masih capek dengan apa? Korban perasaan. Masih capek dengan apa? Korban perasaan. Masih kayaknya agak lain nih kayaknya. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Dan lu gampang move on anaknya? Iya. Sepertinya. Dia gampang-gampang. Tapi gak akan pernah bisa kita lupain gak sih? Kenangan yang lalu. Kita kan itu bagian dari hidup kita. Pasti. Pasti. Jadi. Ya kadang kelewat. Ketempat mana tiba-tiba. Iya. Gue sama dia. Lu jangan ngomong-ngomong Vincent. Dia kurang. Tau gitu-gituan. Halo bro. Iya dong. Tek rekordnya dikit. Coba jodiak apa lagi akan dibacakan oleh. Ini jodiak gue nih Pisces. Ada gak? Paises ya. Sifat Paises yang penuh kasih dan sangat mudah bergaul dengan semua orang. Sehingga bisa membuat orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya. Paises sangatlah romantis. Penuh perhatian dan selalu mendahulukan kepentingan pasangannya. Masa sih? Kayaknya gak juga ya. Paises sangatlah memaaf tapi gak akan bisa melupakan kesalahan orang tersebut. Nah yang ini benar kayaknya. Tampak yang ketawa. Wow. Tangannya ada tiga. Wow. Itu yang dipegang tangan siapa? Gak ada. Desta bagaimana? Bagaimana Desta? Ya kalau dibilang yang tadi sih hampir semuanya. Tapi kamu ada trauma dengan cowok Pisces ya? Apa? Menyukai perhatian kah? Sifat pacarmu? Iya lah mas. Aku enggak lah. Itu chopper banget itu. Chopper banget. Nah ada gak sih yang di rumah yang bintangnya Leo? Ada gak yang disini bintangnya Leo? Ada? Ada aku, aku, aku. Ya kita bacain. Kok gitu sih? Dibacain dong. Buat kalian-kalian yang bintangnya Leo silahkan. Wah dia sulap selir. Kayaknya kalian lebih bagus sulap daripada bintang-bintang. Lebih menarik itu ya. Leo bagaimana Leo mami? Untuk Leo, kepribadian Leo dapat dibilang extrovert. Maka dari itu Leo sangat menyukai perhatian dan kasih sayang dari orang terkasihnya. Mereka yang berzodiak Leo akan benar-benar melindungi dan membuat aman pasangannya. Akan tetapi Leo juga sangat membutuhkan waktu sendirian untuk menikmati me time. Nah benar, benar. Benar itu benar. Ini kayaknya berdasarkan satu orang ya. Benar itu benar, benar. Ada lagi yang Leo juga apakah benar juga kalau menurut Andy itu betul kan ya? Menurut aku itu benar. Menurut kalian tonight lovers apakah benar? Mungkin nanti kita akan tanya juga ke tonight lovers zodiac apa yang akan dibacakan sama kita. Cleo dan Patra. Baiklah. Jangan kemana-mana kita masih mau ngobrol lagi. Ada seorang dokter kecantikan. Tetap di tonight show. Tapi zaman sekarang cewek cowok penting banget jaga penampilan. Masa mau ceweknya cantik cowoknya? Emang dari dulu begitu kok? Iya kan cik? Pasti deh dulu. Dian di bawah itu cewek cantik cowoknya. Nah. Masih gitu. Emang udah. Tampaknya. Harih ngang udah. Harih ngang! Harih ngangỏ lu.